Gak sengaja menghapus file penting di HP Android kalian. Tenang, ada kok aplikasi yang bisa mengembalikan file terhapus? Salah satunya adalah Tenorshare Ultdata for Android. Aplikasi ini bisa mengembalikan foto, video, lagu, dan dokumen yang terhapus kembali utuh seperti semula. Bukan cuma itu, bahkan kontak, SMS, log panggilan, dan chat WhatsApp yang sudah terhapus juga bisa dikembalikan oleh aplikasi ini. Oke, ngopi dulu? Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechKofi bersama saya, Fahmi Hidayat. Seperti biasa, channel ini selalu berbagi tips dan trik seputar teknologi untuk membantu kehidupan kalian sehari-hari. Jadi jangan lupa juga cek video-video lain dari channel ini, siapa tahu banyak yang bermanfaat. Video ini disponsori oleh Tenorshare, pembuat aplikasi Ultdata for Android ini. Tapi tenang, seperti biasa, saya pasti tes dulu aplikasinya, dan kalau emang beneran bagus, baru saya share ke kalian. Dan memang kalau kalian mau mengembalikan file yang terhapus, itu bisa coba aplikasi ini, karena dia memang cukup baik. Aplikasinya ini untuk Windows ya, jadi kita install dulu di komputer atau laptop, lalu nanti HP-nya disambungin ke komputer pakai kabel data. Lalu nanti dia scan dan proses mengembalikan file terhapusnya. Jadi harus punya komputer ya. Kalau nggak punya komputer, bisa menggunakan aplikasi Ultdata for Android ini yang versi Android-nya, yang untuk HP gitu, ada di Play Store. Tapi yang versi Android ini cuma bisa mengembalikan foto, video, lagu, dan dokumen. Kalau yang versi komputernya kan bisa juga SMS, kontak, log panggilan, dan chat WhatsApp. Oke, langsung aja saya tunjukkan cara menggunakan aplikasi ini. Oke, langsung aja teman-teman download dulu aplikasinya ya. Link download-nya ada di deskripsi, jadi dibuka, deskripsi, ditekan link download-nya nanti. Nah, dia akan terbuka website resminya untuk download ya. Sini, free download. Kalau kalian menggunakan komputer Apple ya, macOS, ada juga nih di sini ya, tinggal ditekan. Tapi kalau menggunakan macOS, kalian itu Android-nya harus di-root dulu. Kalau menggunakan Windows, nggak perlu ya. Diklik, nah nanti dia akan mulai berdownload ya. Kalau misalnya ada peringatan kayak gini, nggak apa-apa, tekan aja, keep, atau download. Aplikasi ini aman kok, tenang ya, saya jamin. Dia ada peringatan begitu karena aplikasinya kan nanti dia perlu meng-scan dengan sangat dalam ya, untuk mengembalikan file terhapus. Jadi, Windows-nya mengira ini aplikasi berbahaya, tapi tenang aja, ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai download, kita klik di sini, lalu show in folder ya. Nanti akan terbuka file yang sudah di-download ya, yang ini. Atau kalian bisa buka sendiri di-download ya. Nanti dia akan ada nih yang ini ya. Kita klik kanan, lalu pilih run as administrator. Kalau ada yes atau no, pilih yes. Kita install. Nah, saat install ini, komputernya masih harus connect ke internet ya. Karena dia memang prosesnya begitu ya. Jadi, di-install aja. Tunggu. Oke, kalau sudah selesai, begini. Tekan aja start. Jadi, dia akan terbuka ya aplikasinya. Ini kita minimize dulu aja. Nah, dia tampilan aplikasinya. Di sini ada menu mengembalikan data WhatsApp. Ini mengembalikan data Google Drive. Data WhatsApp bisnis, data WeChat, dan data-data di HP seperti kontak, pesan, panggilan, foto, video, audio, dokumen. Jadi, kita pilih yang ini. Klik aja. Nah, di sini disuruh connect HP ke komputer ya pakai kabel data, kabel USB. Nah, ini ya. HP saya sudah dicolokin USB. Tinggal dicolok ke laptop atau komputer. Nah, kalau ada pilihan begini, pilih yang transfer file. Nah, sekarang menyalakan USB debugging ya. Kalau di Xiaomi, itu caranya begini. Buka pengaturan. Lalu ke ini, tentang telepon. Nah, lalu versi MIUI ini ditekan. Sampai. Nah, sampai muncul ini nih. Sekarang Anda adalah seorang developer ya. Begitu kalau di Xiaomi. Tapi kalau HP kalian lain, cari aja di Google ya. Jadi, cari aja di Google. Misalnya HP Oppo F5 ya. Cara. Begini ya. Cara menyalakan USB debugging Oppo F5. Nanti tinggal lihat tuh. Begitu ya. Kita lanjut di HP saya. Ini kita kembali kalau sudah. Lalu ke bagian setelan tambahan. Lalu ke opsi pengembang. Nah, kita scroll-scroll ke bawah. Cari tulisan USB debugging. Yang ini ya. Debugging USB. Ini dinyalakan. Nah, kalau muncul peringatan. Centang dulu ini. Oke. Ya, sudah. Nah, setelah itu. Kita ke pengaturan. Lalu kita ke yang layar kunci. Jadi, kita bikin HP-nya tuh nggak mati gitu. Setelah berapa menit. Kan biasanya mati ya setelah 10 menit ini kan. Nah, ini kita ubah. Pilih jangan pernah. Karena kan dia akan ngescan ya. Jadi nanti kalau misalnya saat discan. Terus dia mati HP-nya. Nanti takutnya tidak terbaca dengan baik ya. Nah, sekarang lanjut. Di sini kita tinggal pilih apa yang mau dikembalikan ya. File yang terhapus. Jadi kita langsung aja start. Nah, nanti di HP dia akan minta untuk menginstal sebuah aplikasi ya. Nah, kayak begini. Nanti izinkan-izinkan aja kalau muncul beginian. Nah, aplikasinya ini sebagai konektor ya. Penghubung ke si yang ada di komputer ini. Penghubungnya gitu. Jadi ini jangan diapapain ya. Nggak usah buka-buka aplikasi lain. Ditunggu aja. Dan pastikan kabel USB-nya tidak tergoyang ya. Apalagi kecabut. Nah, sambil menunggu, tolong like dan subscribe dulu dong. Agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk komen ya. Saya pasti akan baca. Atau bisa juga tanya-tanya melalui sosmed. Semua link ke sosmed TechCoffee ada di deskripsi. Oke, ini udah selesai ya. Kita di sini oke aja. Dan di sini lihat ya. Kontak. Ada 222 yang berhasil di-scan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja gitu. Kalau ada yang terhapus dan penting. Silahkan di-kembalikan. Lalu ini SMS, log panggilan, dokumen, agak ada foto. Jadi teman-teman lihat tuh ya. Kalau ada yang memberi kembalikan. Karena memang tidak ada aplikasi yang bisa menjamin 100% bisa mengembalikan semua file yang terhapus ya. Tergantung kemampuan aplikasinya. Dan juga tergantung berapa lama file itu kehapus gitu. Makin lama, makin sulit juga dia untuk bisa di-kembalikan atau dipulihkan ya. Jadi silahkan di-cek. Saya cuma nggak sukanya aplikasi ini tuh nggak ada fitur dikelompokkan berdasarkan folder gitu kan. Sama nggak ada fitur dikelompokkan berdasarkan tanggal dia terhapus. Kalau ada kan bisa lebih gampang ya. Tapi di sini ada fitur filter ya. Jadi kita bisa atur. Kemudian sumbernya. Lalu waktunya. Jadi kayak terhapusnya tuh dalam 7 hari ke belakang. Atau dalam 1 bulan ini. Dalam 3 bulan ini gitu. Lalu ukuran gitu ya. Jadi bisa di-filter. Aplikasi ini cukup bagus sebenarnya. Tapi sayangnya aplikasi ini nggak sepenuhnya gratis ya. Jadi dia gratis. Kita mau nge-scan HP. Dan juga mau lihat file terhapus yang bisa dikembalikan. Tapi di saat kita mau pulihkan. Misalnya saya mau memilihkan foto ini. Baru ini. Nah ini. Nah di saat kita menekan tombol pre-cover. Nah ini. Nah akan muncul begini ya. Jadi kita harus beli aplikasinya. Begitu. Jadi gratisnya itu cuma sampai scan dan melihat file yang terhapus. Di saat mau dikembalikan kita harus beli aplikasinya. Jadi kalau misalnya file yang terhapus itu penting. Dan saat selesai nge-scan itu ada filenya. Ya kalian bisa tuh beli aja aplikasinya. Karena kan file penting kan yang terhapus. Beli aja yang sebulan ya. Kalau mau beli. Tekan ini ya buy now. Nanti akan terbuka begini. Ini ya. Dia ada lisensi sebulan ya. Sekitar ini berapa nih. Sekitar 600 ribu lah. Kalau ada yang per tahun. Lalu ada yang seumur hidup. Nah kalau kalian rasa ini kemahalan. Kalian bisa menggunakan kode kupon ya. Supaya dapet diskon 30%. Ya jadi coba saya contohin ya. Misalnya kalian mau beli. Tekan buy now. Nah disini masukin email. Lalu continue. Disini pilih negara kalian ya Indonesia. Lalu continue. Nah kalau untuk Indonesia. Kita bisa bayarnya melalui kartu kredit. Ataupun PayPal ya. Gitu. Nah kalau mau masukin kode kuponnya disini. Disini masukin AJOED. Lalu tekan ini. Nah nanti dia akan berkurang ya harganya. Dia tuh sekitar. Tuh cuma jadi 400 ribuan aja. Gitu ya. Jadi gitu ya. Lalu dia juga ada garansi 30 hari uang kembali ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah beli. Terus kecewa dengan aplikasinya. Kalian bisa minta uangnya kembali gitu. Dalam waktu 1 bulan. Nah lalu dia lisensinya itu. Untuk 1 komputer dan 5 HP. Jadi kalian hanya bisa. Mereka meng-scan HP itu 5 ya. Di 1 komputer gitu loh. Jadi gitu ya. Saya mau contohin kalau punya saya ini udah versi full. Jadi udah ada lisensinya. Jadi nanti tinggal masukin aja email kalian disini. Email yang didaftarkan saat beli aplikasinya. Nah itu ya. Begitu. Lalu nanti tinggal pilih yang mau dikembalikan. Lalu tekan recover. Nah dia juga ada fitur ini ya. Meningkatkan kualitas foto. Biasanya foto yang udah kehapus itu menurun kualitasnya. Nah aplikasi ini bisa bikin dia supaya tajam lagi gitu. Jadi di centang aja lalu oke. Lalu pilih. Mau disimpen di mana. File yang sudah diselamatkan. Misalnya saya mau di D aja. Lalu oke. Oke. Nanti akan terbuka ya. Foto. Nah. Kalau misalnya begini. Ini kan nggak bisa dibuka ya. Kalian mau klik itu nggak bisa dibuka. Nggak apa-apa tenang aja. Kalian tinggal klik kanan lalu pilih rename ya. Atau ubah nama. Nah di bagian belakangnya kita hapus. Lalu tambahin titik jpg. Ya. Yes. Continue. Sama yang lain juga ya. Kalian klik kanan. Berubah nama. Di bagian belakangnya hapus. Lalu titik jpg. Enter. Yes. Continue. Nah nanti dia akan bisa dibuka ya. Fotonya. Duh. Duh. Gitu ya. Dan tajam juga fotonya tuh. Oke. Oke itu dia. Silahkan dicoba. Karena seperti yang dilihat. Aplikasi ini cukup baik dalam mengembalikan file yang terhapus. Jangan lupa kalau mau beli versi full aplikasinya. Gunakan kode kupon di deskripsi ya itu supaya dapet diskon 30%. Jangan lupa. Oke sekarang teman-teman udah tau cara mengembalikan file terhapus di Android. Tapi kalau mengembalikan file terhapus di komputer gimana? Nah di video ini saya sudah tunjukkan caranya. Dan menggunakan aplikasi yang 100% gratis loh. Langsung aja ditekan ya kalau mau nonton. Atau bisa juga tonton video di bawah sini. Jadi silahkan dipilih. Oke saya Fahmi Hidayat. Thank you for watching and see you soon.